Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Jokowi Dodo menerima timnas U16 di Istana Merdeka usai merebut juara di ajang Piala AFF U16. Jokowi berpesan agar Garuda Asia menjaga performa dan konsisten agar tidak menurun di jenjang usia berikutnya. Presiden Jokowi Dodo bertemu tim nasional U16 yang baru saja menjuari turnamen sepak bola Piala AFF U16 di Istana Merdeka Jakarta Rabu Pagi. Sebelum upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, para pemain timnas hadir bersama pelatihnya Bima Sakti dan disambut hangat oleh Presiden Jokowi di ruang kredensial. Jokowi mengucapkan selamat atas prestasi Garuda Asia serta tim pelatih yang telah meraih gelar juara. Selain itu Jokowi memberi wejangan dan berpesan agar timnas U16 tetap menjaga performa terbaiknya. Jokowi juga meminta penampilan mereka jangan sampai menurun di jenjang usia berikutnya. Sementara itu pelatih Garuda Asia Bima Sakti berterima kasih atas dukungan dan undangan Jokowi kepada timnas U16. Menurutnya Piala yang diraih Garuda Asia merupakan kado bagi bangsa Indonesia. Dalam kesempatan itu Jokowi pun berjanji bakal mencarikan tempat berlatih untuk Garuda Asia. Terima kasih telah menonton!